Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi Alhamdulillah guys bersama Motopopo disini guys video ini kita pengen update atau explore jalan alternatif tembusan dari Mijen mulai dari Mijen menuju ke UNES guys ini ada bukan ini udah lama sih sebenarnya lewat nanti lewat cepokok dan segala macam cuman bagi anda-anda yang belum pernah melihat eh melihat belum pernah lewat daerah sini silahkan dinikmati oke kita mulai eksplorasi kali ini dengan bacaan bismillahirrohmanirrohim ini kita start di masjid Assalam di dekat masjid dekat dekat pasar Mijen guys tepatnya di depan restoran Ibu Imas kita mulai dari sini Bismillahirrohmanirrohim di depan nanti kita akan belok kanan ke jalan si Dodadi namanya di depan itu ada markas Sabara Sabara Moconnya Sabara atau Sabara besoknya Sabara itu kita akan belok kanan ini kalau belok kiri ini tembusnya ke satu restoran baru namanya Kopi Melirik di daerah Ngadirgo lihat terus ini di kanan jalan ada satu komplek perumahan mewah milik BSB salah satu komplek mewah ini namanya The Miles The Miles The Miles The Miles kemudian buat bisa punya rumah di sini dengan catatan secara cash keras aja nyicil, mencicil malahanku mending cash aja guys amin dari balalamin amin 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 waktu pengembangannya sampai sana ternyata guys gede banget ini nanti aduh jalannya kok ditutup oh ini masih, oh di pagri oh milik miliknya The Miles juga sini guys oh alah ini jalan baru guys, malah aku baru ngerti guys udah lama banget ngelewat jalan sini jadi agak-agak kaget tadi loh kok jalannya tutup tahan lewatin di oh sini oh iya 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 tembusnya di perempatan sini guys ya seharusnya tadi tembusnya sana itu tembusnya sana terus jalannya di alihkan di alihkan gatel guys maaf kupingnya gatel jadi micnya kemersek-kemersek ini masih di jalan Sidodadi kayaknya namanya ini oh iya masih di Sidodadi jalannya Sidodadi, Mijen, Semarang itu di depan ada pertigaan nanti kita bisa belok kanan ataupun lurus sama saja, cuman kalau untuk menuju ke arah Mijen itu lebih dekat kalau nanti belok kanan wah disitu juga ada perumahan baru guys gak tau itu perumahan komplek apa itu kok gak ada tulisannya kita masih ke jalan yang terus nah itu nanti di depan ada pertigaan kita akan belok kanan guys kita akan belok kanan disini tadi kalau lurus tadi ke arah jalan Untung Soropati guys pokoknya ini nanti jalan ini juga ke Untung Soropati yang sana juga Untung Soropati guys wah ini pembangunan di daerah sini besar nih guys ini dulu terakhir saya lewat daerah sini belum ada pabrik ini belum ada gudang ini ini gudang atau apa itu tempat peternakan ayam ya ini belum ada ini kampung peternakan sapi ya itu ada peternakan sapi disitu guys wih banyak banget wah ada kambing juga disitu guys ya kita lewat sini di sana sana jalan tembusan ini oh dijual guys ini makanya jalannya diuruk di depan sini kita akan belok kanan guys nah ini masjid ini ini kalau misalkan dari apa itu namanya video yang satu yang eksplorasi ke Nirwana Stable tadi lewat masjid itu guys jadi pokoknya tembusnya nanti masjid itu ini dari 7 gelu tapi guys kapan-kapan tak review ini nanti di depan ada pertegahan belok ke kiri nanti kita akan belok kiri jadi kalau menuju ke Nirwana Stable itu kan lurus terus lurus sampai pol sana nah ini kita yang belok kiri guys nanti guys nah itu ada tanda pertigaan kalau ke kanan itu ke rumah sakit Ananda atau yang di pasar pasar Aceh itu namanya nah ini kita yang belok kiri guys Gunung Pati Gua Kereo kayaknya mau ke Gua Kereo juga bisa Kerembel juga bisa karena ini nanti tembusnya ada di Cepoko guys di agrowisata Cepoko ini cuacanya kok mendung-mendung sadu ini mungkin-mungkin gak udan lah kerempong guys kalau udan dada buka mantol itu sepertinya rumah walet juga depan guys rumah terenak walet rumah terenak walet rumah serang walet guys nah ini banyak jalan-jalan yang eh jalan-jalan sepertinya banyak tanah-tanah yang akan dijual nih guys sepertinya gak tau dijual gak tau dipersiapkan mau dibangun atau bagaimana wah tuh di depan tuh guys sudah dikepres sudah ada pemintaan lahan berarti wah itu sampai situ tuh guys ini gak tau buat sawah atau gak tau buat perumahan guys jadi biasanya kalau pemintaan seperti ini ya tuh lihat kanan jalan tuh biasanya kalau pemintaan seperti ini biasanya ya itu mau dibikin klaster perumahan guys ini di jalan apa saya gak ngerti nih guys nanti lihatlah di ano di google ini jalan apa nah kampung hijrah bener guys tadi yang diratakan tadi masuknya ini kampung hijrah metro saja pokoknya ketemu pertigaan tadi terus pokoknya terus lucur ini disini banyak banget yang jual kapleng jual rumah perumahan-perumahan baru ini malah ada perumahan lewah nih guys ada juglo nya tapi oh ada foodshall juga ada lapangan guys ini ada pertigaan pertigaan yang meminta pembangunan meminta sumbang pembangunan masjid kita terus selamat menikmati nah ini di kiri jalan adalah kebun atau agrowisata pokok itu guys ini kalau gak salah isinya jambu jambu biji kelengkeng buah naga nah ini ini gede banget ini guys ini berumahan keren udah rumah mantep nah ini di perempatan kanan ini kalau ke kiri itu ke arah kandri atau ke arah watu jati barang atau ke arah manyaran kalau ke kanan ini ke arah ngerembel guys ngerembel terminal gunung pati pasar gunung pati belok kanan nah ini di depan kita akan terus SMB negeri 22 jalan jedung raya guys jedung raya ini kita berbelas terus perkembangan daerah sini terpantau cepat nih guys sejak adanya jalan tembus seperti ini dan diperbarui dulunya jalan tembus udah ada lama sebenarnya cuman dari sini itu jalannya lumayan rusak terus aja diperbarui perkembangannya jadi sangat-sangat cepat banyak kapling-kapling banyak perumahan baru pembangunan sarana-prasarana juga cepat juga disini nah ini ketemu perempatan ini guys perempatan ada gapura jedung itu terus masuk terus wah ini sepeda ini wakera umum saya dengar ini ngikutin jalan aja tapi itu di depan ada tulisan itu guys unes belok kanan ini jangan yang terus ya ini belok kanan nah ini unes belok kanan terus nanti di depan ini belok kiri terus last door pokoknya awalnya disini guys dingin karena ada mendung tipis-tipis biasanya disini sih juga panas juga tapi disini hari ini adem adis ini ada jembatan terus aja pokoknya lempeng terus wah di kiri juga ada perumahan baru guys puntan oh ini jalan puntan guys daerah puntan ini guys saya malah gak ngerti aduh 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 ini ada penempatan lurus aja ngeikuti jalan utama nah ini kita belok kiri guys nah ini udah masuk wilayah gunung pati ini guys udah masuk wilayah pati manzara jalan menuju pati manzara terus pokoknya ini tinggal lurus aja lempeng ini akan unes pokoknya nah buat anda-anda yang dulu sempat kuliah di unes lulusan unes video ini bisa jadi nostalgia anda dulu jalan ini seperti apa jadi kan tau sendiri lah pokoknya pokoknya dalam sini aduh dulu ya aduh karena jalur utama unes itu yang jalan yang sebelah sana yang di pintu depannya unes itu nah ini fatimah zahra guys ini tempat pusat mana sih haji yang dimiliki oleh fatimah zahra travel umroh dan haji ini kalau belok kiri kesana ini tembusnya ke itu guys ke kolesegoro guys ini di depan pertigaan kita akan belok kiri ini jalan ampel gading raya guys sebelah kiri ini bintu masuk ke pondo pesantren di adu solihin ini sebuah pondo pesantren yang cukup terkenal di wilayah undung pati cukup besar juga ini pokoknya lurus terus eh lempeng nanti ketemu pertigaan kalau mau lewat pintu depan nanti belok kanan eh pintu depan unes nanti belok kanan kalau pintu belakang unes nanti lurus ini daerah jetis namanya guys tinggal kerana ini macet guys di depan guys Ternyata ada Feeder Yang berhenti menurunkan penumpang Nah yang tadi Kali seguru tadi Nah ini tembusnya Nah ini Nah Yang belokan tadi sebelum masjid Setelah Fatimah Zahara Tembusnya tadi Lebih deket Secara Panjang jalan Cuman karena jalannya agak jelek Jadi lewat sini aja Alis Biar enggak patah yang geronjel guys Nah ini kalau Pintu belakangnya Ini enggak tahu pintu belakang apa itu depan ya Kayak sini guys Aku nengahnya ke pintu belakang guys Pintu depannya yang sana Yang Dekat danau Ini pintu belakang Enggak tahu yang bener yang mana Pokoknya ikilah Ini di kiri jalan Ini di kiri jalan Kanan jalan Banyak sekali Banyak sekali toko-toko baru Cafe-cafe kecil baru Warung-warung baru Ini di depan juga Nanti di kiri jalan Ada satu cafe unik Karena Konsepnya Untuk Atapnya itu Menggunakan Pahun anggur guys Tanaman anggur itu kan Merambat itu lah Ini dibikin kayak Semacam atap gitu Nanti coba akan kita Perlihatkan Nama Cafe-nya itu apa Saya lupa Cuman Masih ingat lah tempatnya Ini kayaknya masih di depan guys Mana ya Di sebelah kanan ini Sudah tampak jelas Pager UNES Komplek UNES Nah ini guys Ini Ini cafe-nya ini Banyak banget Pohon-pohon anggurnya guys Cuman sepertinya Kalau sekarang udah Cafe-nya udah close Atau bagaimana Soalnya meja-mejanya Kok pada hilang Kalau dulu terakhir Lepas itu sih Meja-mejanya banyak banget Nah ini adalah Pintu masuknya UNES guys Nah Alhamdulillah Sudah sampai sini guys Oke guys Terima kasih sekali Sudah mengikuti video Yang cukup panjang Ini perjalanan Jalanan Jalanan Arteri Alternatif Dari Mijen Hingga ke UNES Matur suun Sangat Jangan lupa buat Subscribe Like, share Dan komen Ini malah Grimis Nah cepat-cepat guys Oke Matur suun Sudah menonton video ini Saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa